Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Grop hari ini kita berada di Desa Jeblok Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia ini ada armada seret teman-teman ya, daya itu seret ini terjadi boros dan mesin guncang lor ya dan starternya kadang panjang kadang kadang pendek nyala lor jadi langsung aja kita menuju ke Delco lor kita menuju ke Delco teman-teman ya curagane pelorak-pelorak ini nyoba kita cek businya lor ya nah ini Delco nya ada disini lor ini masih orinya seret teman-teman ya kita cek satu persatu nah ini nampaknya gak ada bedanya lor nampak gak ada bedanya berarti kemungkinan ini yang rusak atau businya mati teman-teman ya nyoba lagi sebelahnya lor ini cuman pakai tiga busi teman-teman ya nah ini RPM langsung turun lor mesin malah mati ini artinya businya masih bagus ada lagi sebelahnya lagi lor nah ini ya nah ini juga mau mati lor oke lor ini kita pastikan untuk busi nomor satu ya yang kabelnya kuning ini ya yang ini ya ini busi nomor satu ini masih ada tutupnya lor masih ori ada pelindungnya ini langsung kita menuju ke sini nah poh tiba-tiba sambungan nih lor lho 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 cap baik lor jadi kemungkinan ini sambungannya ini enggak tahu lor tapi nanti kalau kita ganti busi terus bisa enak ini sambungannya gak perlu dilepas teman-teman ya ini kita tahu yang grenjil-grenjil ini kok enak sesuatu nih lor jadi ini untuk busi nomor satu teman-teman ya yang mati ini dengan hijet sama lor mesinnya hijet seribu ya atau zebra satu kosong sama kita cek dulu lor karena ini sudah hidup lor ya jadi businya sudah panas nah iya lor ternyata businya ini masih bagus lor cuman gembloh ini artinya bahwa biasanya tapi hitam lor ya biasanya kalau enggak kabel-kabelnya ya yang jelas untuk pembakaran yang arahnya ke nomor satu ini kurang kurang yahud kurang besar kemungkinan kabelnya atau businya teman-teman ya enggak gembloh tak lor jani businya nyeri tawanya redeng lor jadi businya ini juga tahu baru pernah baru ternyata sekarang rusak dan kita curiga pada kabelnya ini lor jadi kabel ini kalau enggak dilepas di cek ini kenapa kok dibukus oke lor ini langsung aja kita ganti untuk busi baru ya karena ini mobil juga jarang dipakai lor ya jarang dipakai jadi mobil itu kalau jarang dipakai kondisi sudah enggak enggak fit kemungkinan ring pistonnya sudah aus atau sudah lembek ini menyebabkan busi gampang mati teman-teman ya atau juga kabelnya yang bermasalah gampang lor masalah kabel gampang itu dibuka nanti dibetulkan juga bisa dan untuk starternya panjang lor nanti akan kita tambahkan dioda lor nah diodanya kita taruh sini lor ya jangan langsung yang ke aki ini kita taruhnya ke sini lor yang arahnya menuju ke anu ya ke brostel nah lor lor murus 12an ini ya kalau ini langsung dari aki tapi sebelahnya lor nah yang sini ya yang sini nanti kita pasang kabel arahnya ke plusnya coil nah arahnya ke sini lor nah ke coil sini ya ini kita arahkan ke plusnya teman-teman ya plusnya coil nah ini lor plusnya nah sini lor ini plusnya coil teman-teman ya yang ke plusnya coil adalah plusnya dioda jangan sampai terbalik teman-teman ya plusnya coil ke plusnya dioda nanti kalau terbalik bahaya lor nah ini lor ya nah ke plusnya sini nanti kita atur kita taruh sini untuk diodanya plusnya plusnya dioda lor ya oke teman-teman ini sudah kita pasang kabelnya nanti ini angin lor disoteng nah nah ini lor ya caranya untuk ujungnya kabel sini langsung kita kaitkan dengan nah yang sebelah sini ya dengan yang sebelah sini tempatnya susah lor ya jangan yang arahnya kabel ke aki jangan lor tapi yang sebelah sini yang arahnya menuju ke brustel ya atau ke dinamo langsung juga jangan yang dari kontak yang ada soketannya itu jangan lor tapi yang arahnya ke dinamo ke dalam dinamo ke brustel ya oke teman-teman ini sudah kita sambungkan untuk diodanya nanti kita isolasi ya kita rapikan sementara ini to'e yang jelas plusnya dioda jadi satu dengan plusnya coil nah ini lor jadi untuk sebelah sini soketannya dari kontak ini lor ini kita pasang lagi dan akan coba kita hidupkan untuk akhirnya tadi kita lepas lor kita gak mau nanti terjadi konslet ya saat pemasangan kabel karena bisa menyentuh oke lor ini segera dihidupkan ya jadi kalau dimasang semacam itu starter bisa pendek lor gak terlalu panjang ya karena ini gejalannya gini lor di start di start terus bunyi malah gak hidup lor semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe